Intro Halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai teman-teman semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Amin ya robal alamin Sebelumnya terima kasih ya Udah klik video ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo di subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Alhamdulillah hirobal alamin Di bulan kemarin gaji youtube aku udah memenuhi Untuk beli kulkas baru ya mams Alhamdulillah Dari dulu aku tuh pengen banget beli kulkas Cuma uangnya gak kumpul terus ya mams Alhamdulillah sekarang udah kumpul Dari semenjak pertama kita nikah itu Aku belum beli kulkas ya mams Karena masih ada punya kakak Katanya itu gak dipake Jadi aku pake dulu yang itu Nah sekarang lokasi itu udah Udah Boston dan udah lama juga Jadi sekarang aku mau beli yang baru aja Nah ini aku udah sampai di tokonya Untuk tokonya ini aku ada di Negara Wangi Tokonya namanya Adijaya Elektronik Nah sebelumnya aku cari-cari dulu di marketplace Aku cari yang di daerah Tasikmalaya Alhamdulillah aku dapetnya di toko ini Harganya pun lebih murah dibandingkan supermarket Ataupun di mall-mall yang lainnya Nah mams disini aku beli yang udah aku pilih di marketplace itu ya mams Karena kalo langsung pilih-pilih di tokonya Pasti memerlukan waktu yang sangat banyak Jadi aku mendingnya pilih di marketplace dulu Langsung ke tokonya Oke disini aku beli kulkas 2 pintu Yang dari merknya LG JNB22SQIB Dan ini udah diantar sama kurirnya Berhubung jarak rumah aku sama tokonya itu Lumayan agak sedikit jauh Jadi ini ditambah ongkir sebesar 50 ribu rupiah Ini di unboxing dulu ya mams Takutnya ada yang kurang ataupun lecet di bagian luarnya Nah ini alhamdulillah aku beli dari merknya LG ini Warna silver Ada sih warna putih juga Tapi bagusan warna silver sih menurut aku mams Ini lumayan tinggi ya mams Sekitar tingginya berapa ya 2 meter kurang kali ya mams 1 meter setengahan Alhamdulillah untuk di bagian luarnya Gak ada lecet sedikit pun Mulus gitu mams Nah ini mau dipindahin dulu ke sini Karena disini gak ada laki-laki ya mams Jadi aku minta kurirnya yang geser-geser gitu Oke sekarang kita buka bagian dalamnya Takutnya ada yang kurang Nah ini sambil dijelasin sama si emang kurirnya ya mams Nah bagian atas bagian freezernya seperti ini Dan ini bagian bawahnya gitu ya mams Nah ini kulkas yang lama Mau dipindahin ke rumah mama Dan ini kulkas satu pintu ya mams Ini awet banget dari merknya Shard Ini udah puluhan tahun masih bagus Tapi untuk bagian apa sih pintu-pintu yang dalamnya itu udah sedikit kebuka Tapi masih dingin sih untuk kulkasnya Oke sekarang aku mau sedikit mereview Kulkas dua pintu LG GNB22SQEB ini Nah jadi kulkas ini memiliki garansi Yaitu selama 10 tahun Untuk merknya udah aku kasih tau tadi Yaitu GNB22SQEB Kapasitasnya yaitu sebesar 209 liter Untuk daya pengenal atau energinya Yaitu sebesar 70 Watt Alhamdulillah disini aku listriknya 450 Watt Jadi cukup banget Nah kita buka bagian dalamnya Ini bagian freezernya seperti ini Ini ada dua susun gitu mams Ini bahannya dari plastik gitu mams Bukan dari tempered glass Nah aku buka-bukain dulu plastiknya Oke ini untuk kapasitas freezernya Lumayan sedikit luas Dan disini gak ada kotak Apa sih kayak yang merk-merk yang lain Gak ada ice maker-nya Aku sengaja pilih yang ini Karena supaya lebih Apa sih lebih lega gitu Untuk freezernya Oke selanjutnya Nah ini untuk bagian pintunya Ini ada dua rak gitu mams Dan untuk rak ini terbuat dari plastik Tapi plastiknya yang kokoh dan tebel Insya Allah kuat dan aman ya mams Nah ini ada dua Dan untuk bagian di pintunya Ini ada karet Nah karet ini tebal juga mams Tuh ada tiga lapisan Oke lanjut kita ke bawah Nah ini untuk bagian disininya Itu gak ada handle pintu gitu mams Karena kulkas zaman sekarang itu Itu jarang ada gagang pintu ya mams Jadi kita cukup tarik seperti ini aja Nah untuk bagian dalamnya seperti ini Lumayan gede ya mams Cukuplah buat ibu rumah tangga Seperti aku yang udah memiliki dua anak Oke mams kita langsung ke raknya aja ya Nah ini untuk bagian rak pertama Terbuat dari plastik Ada pull out tray ini Buat nyimpen daging gitu mams Dan untuk rak kedua Ini terbuat dari kaca Dan disini juga ada pengaturan suhu Untuk suhunya Ini disarankan empat ya mams Jadi ini aku udah empat Di suhunya Nah ini rak ketiga Dan keempat Ini cukup besar ya mams Nah untuk bagian bawahnya Ini ada tempat buah mams Ini aku buka dulu Bukanya ini tinggal digeser ya mams Yang kuncinya itu Nah ini dia Untuk penyimpanan buah Di bagian bawah Tuh mams bisa lihat Ini lumayan cukup gede Luas Nah udah Kita tutup lagi Oke mams Ini dia Untuk bagian bawahnya Nah setelah pengiriman Aku gak langsung colokin ya mams Karena kata suami aku Nunggu sampai dua hari dulu Baru bisa dicolokin Supaya kulkasnya Bisa lebih awet Oke mams Langsung aja Kita beralih Ke bagian pintunya Nah seperti ini Untuk bagian atasnya Ini ada tempat telur Lumayan banyak ya mams Tuh Seperti ini Kemudian Di bagian bawahnya lagi Ini ada wadah kecil Seperti ini Kayaknya ini Buat obat gitu mams Dan satu lagi Ada rak panjangnya ya mams Kalau bagian bawahnya Itu udah gak ada ya mams Nah untuk harganya Kalau di marketplace Itu sebesar 3.675.000 rupiah Kalau langsung datang ke tokonya Aku bisa tawar Menjadi 3.500.000 rupiah Plus ongkir 50.000 rupiah Oke mams Segitu aja Review kulkas LG JNB22SQEB nya Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Buat mams semuanya Yang lagi nyari Kulkas yang bagus Dan juga low budget Selain bagus Kulkas LG ini Low watt juga mams Jadi cocok Buat mams Yang daya listriknya Kecil ya Seperti aku Buat teman-teman Yang belum subscribe channel ini Ayo di subscribe dulu Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video aku selanjutnya See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye